Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sifakumar memaklumkan dia telah memecat kaki tangannya termasuk para pegawai yang terbabit siasatan rasuah berhubung kelulusan penggajian pekerja asing. Minggu lepas, Menteri sendiri mengesahkan telah memecat sekurang-kurangnya dua pegawai yang didakwa terlibat dalam siasatan rasuah ini. Ini bermakna keputusan Menteri memecat pegawainya membuktikan ada unsur salah laku dan rasuah dalam kes ini. Jadi kita meminta Azalina mendedahkan laporan siasatan SPRM kepada umum di sidang parlimen akan datang, katanya kepada Malaysia kini. Menurut Subramaniam, gesaan untuk mendedahkan laporan siasatan itu bukan perkara baru kerana Azalina pernah mengeluarkan laporan kesimpulan siasatan SPRM terhadap hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali di parlimen baru-baru ini. Sekiranya siasatan seorang hakim mahkamah rayuan boleh didedakan kepada umum apa salah dedakan laporan siasatan pegawai-pegawai Menteri soalnya. Untuk rekod, pada 9 Mei, Siva Kumar mengesahkan lima pegawainya telah dipecat berhubung skandal rasuah dan salah guna kuasa baru-baru ini yang turut menyaksikan dua daripada mereka ditahan. Katanya tindakan berkenaan dilakukan bagi memastikan kementerian dapat terus berfungsi dengan baik.